Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wabarakatuh Ada satu tema yang akan saya bahas kembali Ini sudah saya bahas di video-video saya Kalau tidak salah sudah 3 kali atau mungkin baru 2 kali Nah, ini akan saya bahas lagi Yaitu tentang bagaimana pengucapan kalimat atau lafad takbir yang benar Karena lafad takbir ini kadang ada kalanya dilafadkan untuk zikir Ada kalanya untuk peralihan gerakan sholat Dan ada kalanya juga termasuk rukun sholat yaitu takbiratul ikhram Atau bisa untuk azan atau untuk iqamat Nah, kalimat takbir yang benar tulisannya seperti ini Ya, tulisannya seperti ini Allahu Akbar Ada Hamzah Lam, lam, hak, lamnya itu lam jalalah yang tengah yang ada tasdirnya Harokatnya berdiri Kemudian haknya itu harokatnya domah Bukan domah terbali Artinya itu pendek Kemudian ada Hamzah bertemu dengan kaf mati Itu kaf bukan hamzah lagi ya Akbar bukan akbar Nah, akan saya rinci satu persatu yang sering terjadi kesalahan ketika melafalkannya Nah, yang paling sering salah itu yaitu di akbar Ya, dilafad akbar yang hamzah fathah bertemu dengan kaf sukun Itu banyak yang baca akbar Bukan akbar pakai kaf tapi pakai hamzah akbar Itu tentu salah Yang benar pakai kaf Akbar Nah, yang kedua yang sering salah lagi dilafad bar Nah, itu sering dibaca panjang Contoh di azan Sering Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah, itu salah Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu benar Nah, bak bertemu dengan rok Roknya itu domah tapi dia wakaf Jadi akbar Akbar Tapi ketika menyambung antara dua takbir dibaca domah boleh Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar Yang berdepan dibaca ru Akbarullah boleh Tapi yang belakang wakaf Bar Pendek Dan itu baknya tidak ada huruf alif Makanya dibaca pendek Bukan bar Tapi bar Nah, itu Itu yang kedua Kemudian yang pertama Itu dilafad Allah Ini ada yang bertanya ke saya Di video saya pernah ada yang menanyakan Pak Kalau alafad Allah itu kan harokatnya Fathah berdiri Jadi dibaca dua harokat Tapi kenapa ketika takbiratul ikhram Banyak yang baca panjang Bahkan sampai lima harokat Nah, begini Membaca sesuai tajwid Itu kalau dalam membaca Al-Quran Nah, ketika digunakan untuk sholat Dan itu bukan bacaan Quran Atau itu bacaan zikir Kemudian kalau di dalam takbiratul ikhram Itu karena Dia harus mengepaskan niat yang ada di dalam hati Ya Kalau dalam madhab syafi'i Itu kan ketika takbiratul ikhram Hatinya Itu membaca niat Ya Hatinya membaca niat Jadi Allah Itu hatinya membaca Saya niat sholat zuhur empat rekaat Menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Seperti itu misal Makanya kadang agak lama Allahu Akbar Nah Itu Kalau dibaca panjang Dalam sholat alafad Allahnya Ketika peralihan Atau ketika takbiratul ikhram Maka itu boleh Karena itu juga bahkan bukan bacaan Quran Nah Kemudian yang salah lagi Ini pernah dibahas dalam kitab Safi'i Natun Naja Yaitu memanjangkan hamzah yang depan Allah Itu salah ya Jadi Allah Pendek bukan Allah Kalau Allah itu Artinya jadi Jadi istigham Pertanyaan Apakah Allah Maha Besar Nah seperti itu Itu kalau dari pembahasan VG Tapi kalau memang orang awam dan benar-benar awam Tidak tahu Yang penting dia mau belajar sholat seperti itu Bisanya baru seperti itu Maka boleh Asal bisanya seperti itu Ya Makanya Video ini saya buat tujuannya Bukan untuk Memintri Bukan untuk mengajari Tapi untuk ya bareng-bareng kita belajar Melafadkan Melafad takbir yang benar itu seperti apa Misal dalam sholat Allahu Akbar Dalam takbiratul ikhram boleh Kalau peralihan-peralihan yang pendek boleh Contoh misal dari berdiri ke rokok Allahu Akbar Nah itu cukup Tapi kalau dari yang sujud Kemudian berdiri Lafad Allahnya Lafad Allah Dalam jalannya panjang Itu boleh Allahu Akbar Sampai sempurna berdiri Karena dalam fikir Ada madhab yang seperti itu Itu seperti itu boleh Ya Pada intinya Yang jelas Ketika dalam azan Yang sering salah Memanjangkan lafadbarnya Bar Itu salah ya Allahu Akbar Allahu Akbar Nah itu kalau rohnya kita wakaf semua Kalau yang depan wasul boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Nah itu boleh ya Jadi Belajar azan Jangan hanya belajar lagunya Jangan belajar nadanya saja Tapi secara Tajwidnya Lafadnya Jangan disalahi Ya Kalau itu Terbawa lagu Asal tidak meletakkan yang harusnya pendek Dibaca panjang Maka tidak apa-apa Ya Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Ada lagi Azan yang seperti ini Allahu Akbar Allahu Akbar Itu boleh Letak yang pendek Tetap dibaca pendek Yang boleh panjang Dia boleh dibaca panjang Karena lafad takbir ini tentu bukan dalam rangka bacaan Quran Ya Ketika bacaan Quran Maka sesuaikan pakai tajwidnya Tapi kalau dalam zikir Dalam bacaan sholat Yang bacaan sholat yang seperti Yang pakai bacaan Quran kan hanya surat alfa tihah Kalau takbir itu peralihan atau zikirnya dalam sholat itu Maka Kita belajar Kita tepatkan di mana tempatnya yang tepat Seperti itu ya Mudah-mudahan bisa dimengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.